Intro Dia memiliki body balance yang kuat, penempatan bola yang mengagumkan, serta memiliki insting mencetakol yang mematikan. Mungkin itulah gambaran yang ditunjukkan oleh pemain 30 tahun satu ini saat bermain di lapangan. Bahkan duetnya bersama Wander Lewis di lini depan Persibandu saat itu, menjadi duet paling ditakuti di kompetisi Liga 1 Indonesia. Dan inilah aksi yang membuat Cofrika sejelian begitu dirindukan di lini serang Persibandu. Ya, usai menjalani masa pinjaman bersama klub asal Italia, Como 1907, akibat mandeknya kompetisi Liga 1 Indonesia yang disebabkan terus meningkatnya penyebaran virus corona. Penyerang 30 tahun asal Belanda Cofrika sejelian akhirnya kembali ke Indonesia dengan membela Persibandu, guna melakoni kompetisi Liga 1 Indonesia yang direncanakan akan bergulir pada tanggal 10 Juni nanti. Lantas, apakah yang membuat Cofri begitu special? Hingga Persibandu kembali mempermanenkan penyerang 30 tahun tersebut. Ya, meski baru beberapa kali tampil bersama Persibandu di kompetisi Shopee Liga 1 Indonesia 2020 lalu, namun penyerang 30 tahun tersebut berhasil mencuri hati para pendukung Persibandu Boboto. Dirinya tampil mengesankan saat itu. Berduet dengan Wander Louis di nini penyerangan dan menjadikan salah satu duet paling mematikan saat itu. Bermain sebanyak 3 kali, Cofri berhasil membuat 2 gol dan 1 asis, serta rekan duetnya Wander Louis yang telah mencetak 4 gol dan 2 asis dari 3 penampilan. Dan jelas itu mengagumkan. Terima kasih telah menonton! Dan kini, Cofri telah kembali memperkuat Persibandu, bahkan sehari usai menjalani masa karantina. Dirinya langsung dimainkan oleh sampelatih Robert Rene Albert dalam laga uji coba melawan Sriwijaya FC. Namun sayang, kembalinya Cofri belum bisa membantu Persib memenangkan pertandingan usai skor berakhir imbang 0-0. Meski begitu, itu bukan masalah bagi sampelatih. Cofri masih membutuhkan adaptasi lagi bersama tim asal kota kembang tersebut, guna menciptakan kemistri permainan yang luar biasa. Dan bergabungnya pemain jempolan Akademi Ajax Amsterdam itu akan langsung menjalani persiapan untuk tampil di turnamen perang musim Piala Wali Kota Solo, yang akan berlangsung pada 29 Juni hingga 4 Juli 2021 nanti. Dan dalam sebuah wawancara, mantan pemain Ajax Amsterdam tersebut mengatakan, jika dirinya sudah dalam kondisi fit dan siap untuk kembali beraksi di lapangan. Saya memang tidak bermain sepak bola selama 90 menit untuk waktu yang lama, tapi saya tidak sedang cedera dan kondisi saya baik. Ungkapnya dikutip dari bola.com. Ya, jadi itulah aksi yang membuat Cofri Castellan begitu dirindukan di lini serang Persib Bandung.